Pada video kali ini kita akan coba membahas upcoming Seiko pada tahun 2020 ini Apa saja dan seperti apa tampilan Seiko yang spesial di tahun 2020 Bersama saya Joe disini di channel Mahwatch, ikuti terus video kali ini Seiko sepertinya selalu punya kenangan yang menarik untuk dirayakan Setiap jam tangan karya Seiko yang selalu menjadi bantu lancatan inovasi Layak untuk diapresiasi selama bertahun-tahun Kali ini Seiko merilis modal baru untuk melayakan milestone mereka anniversary ke-55 Seiko merilis jam tangan diverse pertama mereka pada tahun 1965 silam Jam itu juga menjadi jam tangan diverse pertama di Jepang Masterpiece tersebut digunakan oleh tim ekspedisi riset Antartika Jepang pada tahun 1966 hingga tahun 1969 Dengan memiliki water resistance hingga 150 meter Diverse watch perintis tersebut membuktikan kualitasnya yang dapat diandalkan Sudah 55 tahun sejak Seiko merintis jam penyelaman pertamanya yang ikonik dan inovatif Kini brand asal Jepang tersebut mengeluarkan 3 model recreation Untuk merayakan anniversary ke-55 mereka terhadap jam tangan diverse Seiko diverse watch 55th anniversary dimasukkan ke dalam prospect line Karena terdiri dari 3 model, banyak kolektor menyebut mereka sebagai trilogi 3 diverse watch yang didesain kembali diantaranya adalah 1965-62MAS dengan 150 meter menjadi Seiko Prospect SLA-037J1 Kemudian seri 1968 Hybrid Diverse 300 meter menjadi Seiko Prospect SLA-039J1 Dan seri 1975 Professional Diverse yang 600 meter menjadi Seiko Prospect SLA-041J1 Ketiganya memiliki warna Deep Blue pada dial dan strap untuk menunjukkan identitasnya sebagai trilogi Seiko Diverse Watch 55th anniversary Mari kita bahas satu persatu Bisa Anda lihat, desain SLA-037J1 yang mengadopsi model pendahulunya Tampak pada bentuk case, bezel, marker, dead display, jarum hingga crown Pada caseback yang juga terdapat logo lumba-lumba seperti seri 1965-62MAS Memakai Seiko Prospect SLA-07J1 rasanya seperti kembali kepada tahun 1960-an Untuk diameternya tidak begitu besar yaitu 39,9mm saja dengan ketebalan 14,7mm Lalu untuk crystal glassnya menggunakan sapphire with anti-reflective coating seperti kebanyakan kelas high-end dari Seiko Namun tentu tidak semata di recreation begitu saja, tentunya Seiko melakukan upgrade pada isi jam tangan ini Dengan water resistance yang ditambah menjadi 200 meter, tentunya agar mampu bersaing dengan diverse watch masa kini Ketahanannya juga ditingkatkan lewat lapisan super yang melindungi SLA-037J1 dari goresan Jam automatik dengan kapasitas manual winding ini diberi movement kaliber 87L55 high-beat Dengan power reserve yang mampu bertahan hingga 55 jam Yang menarik, pada dial digunakan stainless yang meningkatkan anti-magnetic hingga 40.000 ampere per meter Fitur ini sangat penting bagi penyelam mengingat medan magnet di kedalaman samudera semakin tinggi Anti-magnetic ini berguna untuk menjaga akurasi jam tangan di dekat medan magnet tentunya Selanjutnya adalah SLA-039J1 yang mengadopsi desain diverse watch keluaran 1968 Seperti yang tertulis di website Hodinkee, 1968 high-beat diverse watch yang 300 meter Merupakan jam tangan penyelam yang digarap secara serius dengan high-beat kaliber yang sangat canggih pada zaman itu Sebenarnya, SLA-039J1 mirip dengan SLA-025 Jam tangan reisu yang rilis pada tahun 2018 lalu Namun, jangan terkecoh hanya pada tampilan desainnya saja Yang istimewa dari SLA-039J1 adalah movement kaliber 8L55 high-beat dan case stainless dengan kualitas tinggi yang disebut sebagai Ever Brilliant Steel Adalah paduan baja yang lebih tahan terhadap kerusi dibandingkan baja yang biasa digunakan dalam pembuatan jam 316L Ketahanannya terhadap kerusi 1,7 lebih kuat dibandingkan dengan stainless 316L Menurut Seiko, inilah pertama kali Ever Brilliant digunakan dalam pembuatan jam tangan Untuk diameternya, jam tangan ini sedikit lebih besar yaitu 44,8mm dengan ketebalan yaitu 15,7mm Yang terakhir dari trilogi Seiko Diverse Watch 55th Anniversary adalah SLA-041J1 Model ini merupakan recreation jam penjelam keluaran 1975 Diverse watch pertama di dunia dengan case berbahan titanium, water resistance-nya mencapai 600 meter Mengadopsi pendahulunya, SLA-041J1 juga memiliki one-piece case berbahan titanium Desainnya pun sangat mirip, bedanya water resistance-nya ditingkatkan menjadi 1000 meter Pada case bagian luar digunakan material keramik zirconia Yang tentunya 7 kali lebih kuat daripada stainless dalam melindungi case dari guncangan dan benturan Kemudian untuk movement-nya berbeda dengan seri sebelumnya Pada seri ini menggunakan kaliber 8L35 dengan power reshape yang mampu bertahan hingga 50 jam Dengan memiliki diameter yang cukup besar yaitu 52,4mm dan ketebalan 17,2mm Seiko Prospect SLA-041J1 dirancang dengan konstruksi berlapis ganda Dengan gasket berbentuk L demi mencegah gas helium masuk ke dalam case Seri Seiko Diverse 55th Anniversary ini akan rilis pada tahun ini Dan kabarnya hanya akan tersedia terbatas sebanyak 1100 piece saja Namun trilogi ini bisa dibeli sekaligus dalam special commemorative box Dengan bonus tambahan strap hitam akan diluncurkan tahun ini hanya 100 piece saja Dan tentunya karena ini merupakan limited edition Serial number atau nomor produksinya akan tertera pada bagian case bag jam tangan ini Sekian pembahasan Seiko Diverse Watch 55th Anniversary Yang akan tersedia tahun ini Nantikan kehadirannya di jamtangan.com Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami Untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang Dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan Terima kasih Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih